Pak, itu juga salah satu upaya kita, Pak. Jadi ini sekarang sedang kita gulirkan bersama-sama tim nasional, tim repatriasi. Kemarin kita baru meeting dengan Komite Repatriasi Belanda. Jadi arsip-arsip yang ada di Belanda yang memang belum kembali. Karena sejak tahun 90 sebenarnya sudah berangsur-angsur, arsip Belanda sudah ditarik, Pak. Tapi masih banyak yang belum. Dan baru minggu lalu, saya meeting secara online dengan tim repatriasi dari Belanda untuk persiapan pengembalian, terutama arsip-arsip yang sifatnya rampasan. Jadi arsip, waktu itu arsip intelijen kita itu dirampas oleh tentara Belanda di bawah kesempatan. Kemudian arsip-arsip Algemena Sekretari, arsip Setnek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bersama saya, Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 67 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana wawancara ini akan kami tayangkan, juga rencana akan kami buka. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni undib, yaitu Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa kabar, Pak Imam? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Terima kasih ini wawancaranya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan bercerita mengenai pengalaman dan penangan Bapak. Ketika kuliah di S1 UGM, kemudian S2 Humanura di FUB UDIP, kemudian sepanjang karir di Arsip Nasional RI, menjabat beberapa posisi, dan saat ini menjadi Kepala. Arsip Nasional RI. Oh enggak, Pak? Silahkan, Pak. Baik, Pak Bambang. Jadi, waktu tahun 1983, saya lulusan SPG. Kemudian, waktu itu masih perintis 1, 2, 3 di Perkuruan Tinggi. Saya diterima di UGM, di IKIP, Jogja, dan di UNS Solo. Kemudian, saya pilih di UGM, dan karena SPG itu memang jurusannya terbatas, saya diterima di Sastra Nusantara. Saya kira pengalaman saya kuliah di Sastra Nusantara itu memberi wawasan yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai sekarang. Karena bekal keilmuan dan bekal soft skill yang saya prolek, itu betul-betul berdasarkan dari budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Karena kamu memang pelajari secara khusus tentang budaya Jawa dan budaya Nusantara yang lain. Ada kewajiban bagi mahasiswa, boleh lulus dari Sastra Nusantara, kalau dia memiliki kemampuan baik secara pasif maupun aktif 6 bahasa daerah. Terutama Jawa. Jadi, tentu saja ini membuka satu spirit bagi para mahasiswa di jurusan pada waktu itu di Gajah Mada untuk mempelajari budaya kita sendiri. Dan waktu itu saya sempat setelah lulus jadi dosen, Pak. Jadi sempat mengajar 2 tahun, kemudian sempat di swasta, swasta asing bahkan. Dan kemudian jadi pegawai Andri di tahun 1992. Nah, di 1992, selama jadi pegawai Andri, sekalipun jurusannya saya Sastra Nusantara mempelajari bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan Nusantara, ternyata di Andri banyak sekali tersimpan arsip-arsip yang memang dari Raja-Raja Nusantara. Di mana Raja-Raja bersurat dengan Gubernur Jenderal itu menggunakan huruf masing-masing. Dari daerahnya masing-masing. Jadi, ada huruf Jawa, ada huruf Arab Melayu, Arab Begon, Jawi, kemudian ada huruf Batak, Bugis, dan sebagainya. Yang kebetulan saya pelajari, jadi secara keilmuan, keilmuan menyambung. Terima kasih telah menonton! Ilmu itu sempat saya pakai, tapi kemudian karena biasa ya, di instansi pemerintahan mutasi gitu ya, akhirnya ada pekerjaannya lebih banyak ke manajemen, manajemen kearsipan. Melakukan pembinaan ke kementerian lembaga, daerah, dan sebagainya agar arsipnya baik. Pada tahun, jadi saya sempat jadi pejabat fungsional sampai tahun 98. Kemudian saya ke struktural, dan pada tahun 2009, itu menjadi salah satu S12, yang tugasnya mengolah arsip yang zaman Belanda. Dan di situ banyak arsip-arsip berbahasa daerah yang memang korelasinya dengan kapasitas saya sesuai. Dalam kesempatan itu ada program kerjasama dengan UNDIP. Jadi ada kerjasama untuk pendidikan untuk pegawai Andri dengan UNDIP, dan UNDIP membuka dua kelas sempat selama dua tahun, itu kuliah program magister sejarah, tapi risetnya harus berbasis Andri. Jadi di situ sesungguhnya saya kayak menang di atas angin di antara kawan-kawan, karena saya menguasai arsipnya, yang menguasai arsipnya, sehingga sangat membantu dalam tugas-tugas kuliah saya. Jadi 2009 saya masuk, 2011 saya lulus. Dan dari situ saya memperoleh background pengetahuan yang saya kira sangat berguna sampai sekarang, karena para dosen dari UNDIP memberikan bekal keilmuan, metodologi yang cukup baik, dan membekas dan saya gunakan untuk melaksanakan tugas saya sehari-hari. Saya yang sampai sekarang saya tulisan di tesis saya, sudah saya cetak dan saya sempat di Gramedia, tapi nggak saya cetak lagi. Itu berkaitan dengan jalan raya Dendless. Jadi Dendless datang pertama kali, itu Dendless melakukan reformasi, birokrasi pada waktu itu, dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian India-Belanda yang bangkrut, gara-gara VOC bangkrut itu, banyak korupsi. Nah, di situ banyak institusi. Kemudian untuk jalur ekonomi, Dendless memang membangun jalan raya dari Anjar sampai Panarukan. Nah, dulu dikenal bahwa Anjar Panarukan itu cerita tentang kerja paksa, di mana rakyat banyak menjadi korban terbunuh karena pembangunan jalan raya Dendless yang memaksa rakyatnya. Yang waktu itu sebenarnya yang memaksa para bupati, para penguasa peribumi gitu, yang mendapat keuntungan dari Belanda. Nah, tapi untuk yang saya kerjakan, tesis saya itu di Priangan. Jadi di wilayah Priangan di Jawa Barat itu pakai kerjanya pakai sistem kontrak. Jadi tenaga kerjanya dibayar. Jadi ada biaya khusus untuk material maupun tenaga kerja yang didatangkan dari Jawa, Cirebon dan Jawa. Jadi orang-orang Priangan nggak boleh ikut bekerja di jalan, membangun jalan, karena diperuntukkan untuk tanaman kopi, untuk petani kopi. Dan dari situ memang bisa diukur setelah jalan raya itu dibangun, setiap tahun kemudian, itu bisa diukur produksi kopi, ekspornya ke Eropa semakin meningkat. Jadi kopi yang dari wilayah pedalaman di Priangan itu dibawa melalui Cikau, di daerah Cirebon, kemudian sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa, itu peningkatan ekspornya luar biasa. Jadi memang kalau sekarang Pak Presiden Jokowi membangun infrastruktur sedemikian banyak, itu banyak untuk ekonomi, untuk meningkatkan distribusi ekonomi dan sebagainya. Dulu sudah dilakukan sejak Cikgu Dianlas dan itu bisa diukur peningkatan dari perdagangan setiap kota yang dilewati, kemudian berarti pada waktu itu muncul pengusaha-pengusaha baru, bagainya. Nah, itu bisa diukur sangat baik. Dan itu bisa saya lakukan karena saya sekolah di Unding. Sejarah yang baik. Gitu kurang lebih, Pak. Ya, baik Pak. Menarik. Jadi arsip itu tidak sekedar dokumentasi, tapi memang baru berharga kalau dimanfaatkan sebagai sumbel informasi atau sumbel inspirasi. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana ini arsip ini dimanfaatkan sejak zaman Belanda sampai sekarang, Pak? Iya, iya. Tentu saja pemanfaatan arsip yang ada di Andri, yang keberadaannya secara resmi itu tahun 1892, Pak. Sejak dibentuk, yaitu Lans Arkib pada waktu itu atau arsip negeri Belanda. Ya, arsip Belanda. Nah, pemanfaatannya tentunya pada waktu zaman Belanda ya untuk kepentingan Belanda, untuk eksploitasi. Jadi, kita punya arsip yang sangat mencolok ya. Itu koleksi Inland Shaken. Jadi, ada Kementerian Urusan Peribumi. Nah, itu isinya itu kebanyakan para peneliti Belanda, hasil-hasil penelitian Belanda, kontrak-kontrak antara raja dengan pemerintah Belanda, yang di dalamnya bisa kita lihat bagaimana Belanda mengeksploitasi secara akademis. Jadi, mengeksploitasi secara administrasi. Jadi, prosesnya dan sebagainya. Karena kepandainya. Karena memang pandai sekali orang Belanda untuk kepentingannya. Jadi, itu. Kemudian zaman Jepang juga demikian. Ketika Jepang melakukan pendudukan di Indonesia, arsip-arsip yang ada di kita itu digunakan oleh pemerintah Jepang itu untuk kepentingan misalnya mendata orang-orang penting di Jawa. Itu orang-orang itu didata untuk kepentingan pengendalian supaya tidak melakukan perlawanan kepada Jepang tapi mendukung Jepang. Yang kedua juga untuk mendata orang-orang Belanda, orang-orang Eropa yang masih ada di sini untuk dilakukan negosiasi politik, untuk dilakukan internir, dan sebagainya macam-macam itu. Nah, tentu saja ketika zaman Republik ini arsip itu digunakan untuk kepentingan kebangsaan. Untuk membangun agar pembangunan itu bisa terinspirasi dari hasil-hasil yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kalau kegagalan kita tidak mengulangi, kalau keberhasilan bisa kita tingkatkan keberhasilannya. Dan kadang-kadang inspirasi yang ada di masa lalu itu sebetulnya memberikan satu spirit yang luar biasa di masa kini. Sayangnya, sayangnya bangsa kita itu relatif tidak tertarik atau belum sampai pada level ke masalah kearsipan, perpustakaan, kebudayaan yang lain. Sehingga kalau seberapa jauh pemanfatannya sudah maksimal atau belum ya masih banyak yang harus kita usahakan. Tetapi begitu era digital ini itu yang akses laman Andri maupun website khusus pelayanan Andri itu jutaan per tahun. masa lalu itu kalau secara fisik itu paling-paling sehari rata-rata 50 orang yang datang ke Andri. Sekarang pun ya sekitar 50 orang untuk melakukan riset dan setengahnya dari itu orang asing. kelihatannya kesadarannya masih perlu dimaksimalkan sekarang kan arsip itu tidak hanya ada di tingkat nasional bahkan masing-masing daerah itu punya dinas setingkat dinas itu arsip itu. Seberapa jauh itu dampaknya manfaatnya dan seberapa jauh itu dikoordinasikan dengan arsip nasional. Baik Pak. Jadi setelah otonomi daerah itu keberadaan unit Andri yang di daerah harus diserahkan kepada pemerintah daerah karena memang perintah undang-undang otonomi daerah hanya 5 kewenangan di luar itu tidak boleh. Nah Andri termasuk yang harus menyerahkan kewenangan itu. Sehingga di setiap provinsi kabupaten kota itu dibentuk dinas perpustakaan dan kearsipan rata-rata ada yang sendiri ada yang dinas kearsipan saja tapi sebagian besar adalah dinas perpustakaan dan kearsipan. Nah dalam konteks penyelamatan pengendalian arsip secara nasional kita punya mekanisme yang pertama mekanisme secara politik birokrasi jadi ada proses pembinaan ada proses pengawasan yang dilakukan oleh arsip nasional secara rutin tiap tahun bahkan kontinu terus-menerus baik dari aspek SDM-nya dari tata kelolahnya dari konten arsipnya jadi setiap tahun Andri melakukan namanya audit atau pengawasan kearsipan seluruh Indonesia dan kita memiliki peta yang akurat tentang kondisi kearsipan di seluruh Indonesia jadi kalau di tingkat pusat itu sudah 95% itu sudah kondisinya sudah relatif baik kemudian kalau di level provinsi 80% tapi kalau di kabupaten kota itu belum ada 30% kondisi karsipannya masih buruk dan ini menjadi lebih mungkin miris dari aspek kebudayaan karena sebagian besar tidak memiliki koleksi asip bersejarah di kabupaten kota rata-rata yang mereka simpan adalah asip-asip keuangan dan asip-asip kepegawaian tapi asip-asip yang historis untuk identitas dan marwah daerahnya itu hampir tidak ada hanya sebagian kecil yang punya nah ini memang agak apa ya agak memprihatinkan sekali dan ini saya mendorong untuk adanya program-program baru yang pertama penguatan terhadap SIKN JIKN jadi kita punya portal nasional sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional yang mengintegrasikan sistem layanan kearsipan secara nasional pusatnya di Andri kabupaten kota dan provinsi kementerian lembaga itu menjadi anggota jaringan tinggal memasukkan asipnya yang kepada portal itu sampai sekarang sudah lebih dari 550 anggota simpul jaringan termasuk kabupaten kota tetapi juga itu Pak banyak jadi di anggota simpul yang 550-an itu itu klasifikasinya ada yang aktif arsipnya memang dia upload arsipnya baik informasi maupun image-nya ada yang sekedar jadi anggota jadi tidak berkembang isinya sampai sekarang arsip yang tersimpan di dalam jaringan itu di dalam data center kita itu hampir 200 ribu arsip padahal di Andri sendiri terdapat jutaan arsip Andri sebagai salah satu simpul jaringan mendeposit paling banyak di dalam jaringan itu jadi sebenarnya kita cita-citanya seperti di Inggris Inggris itu ada aplikasi jenis yang kita bangun namanya Discovery dia anggotanya sudah ribuan karena perguruan tinggi dan komunitas masuk di situ dan arsipnya sudah mungkin 50-60 juta yang tersimpan di dalam dan saya bersama teman-teman tetap optimis karena ini perlu pembinaan kepada daerah untuk meng-upload arsipnya ke dalam jaringan kita jadi masyarakat bisa lebih leluasa kemudian selanjutnya kita punya program yang terkait dengan pemerintah yaitu digitalisasi pemerintah terkait dengan penerapan satu aplikasi umum ya aplikasi sistem informasi karsipan dinamis terintegrasi yang sekarang juga sudah terimplementasi lebih dari 600 kementerian lembaga sejak tahun 2001 ya artinya dengan aplikasi ini kementerian lembaga dan daerah dia sudah langsung menciptakan arsip secara digital jadi sudah terkoneksi mereka membuat arsip dimanapun di Jayapura misalnya dia membuat surat kemudian suratnya di kirimkan kepada saya siapapun kemudian di-enter dalam detik yang sama sudah diterima di kementerian lembaga yang bersangkutan ini aplikasi kayak semacam super aplikasi untuk instansi pemerintah saja yang memang jaringannya bersifat tertutup dan sekarang ini sudah 50 juta arsip tersimpan di dalamnya artinya begitu kementerian lembaga pakai aplikasi serikandi maka terciptalah arsip-arsip yang bersifat digital tidak lagi ada arsip manual walaupun sekarang masih dua-duanya berjalan berseiringan begitu jadi tapi ini sebagai masa transisi ya kita harus lakukan dua-duanya kita punya target di tahun ini 2024 Agustus ketika Pak Presiden mencanangan pindah ibu kota seluruh kementerian lembaga sudah pakai serikandi sehingga menterinya ada di mana pimpinan lembaga ada di mana disposisi pengendalian terhadap pekerjaan melalui surat-surat dinas itu bisa dijalankan melalui aplikasi ini jadi luar biasa nah kelihatannya ini pekerjaan arsip itu kecuali membutuhkan visi tadi kan menyeleksi apa yang perlu diarsipkan membutuhkan satu ketekunan teknologi dan biayanya kelihatannya mahal juga Pak ya iya Pak betul tapi seberapa membantu sekarang dengan digitalisasi sekarang iya jadi terus terang kalau bicara masalah dukungan anggaran untuk arsipan baik di pusat maupun daerah itu paling buncit Pak jadi sebetulnya proses sosialisasi dan penyadaran apresiasi kearsipan kepada para pimpinan sudah relatif berhasil karena sekarang pimpinan sudah kalau ditanya arsip penting atau enggak pasti penting tapi begitu membagi anggaran arsip selalu paling buncit saya kira ini yang sedang kita terus berjuangkan karena memang saya kira prioritas dari pemerintah yang belum bergeser dari aspek ekonomi kesehatan yang kebutuhan dasar masyarakat kepada kebutuhan kebutuhan yang sifatnya ini kearsipan kebudayaan kan dianggap sebagai kebutuhan yang bukan primer padahal dalam undang-undang kalau kebutuhan informasi itu sebagai kebutuhan asasi manusia di undang-undang dasar tetapi itu tadi kalau tidak menyangkut perut saja masih kita batasnya belum naik ke atas ke hati dan pikiran arsip itu makomnya ada di hati dan pikiran tidak ada perut di bawah itu tidak ada arsip itu jadi untuk dukungan anggaran agak sulit tetapi dengan saya kira dengan beberapa terobosan yang dilakukan sama teman-teman kolaborasi pusat dan daerah saya kemarin dapat laporan dari beberapa kabupaten kota itu yang sudah implementasi Sri Kandi ada kota kota kecil di Jawa Barat itu melaporkan satu bulan dia efisiensi pembelian tinta dan kertas dan alat tulis itu 70 jutaan lebih itu kecil dan Andri pernah menghitung dalam nasional itu bisa 2 triliun itu untuk efisiensi karena itu dari 50 juta arsip itu ekvivalen dengan mungkin lebih dari 10 ribu pohon berapa rem kertas berapa tinta kemudian belum distribusinya jadi ada seorang kepala desa karena dia bagus implementasinya di satu kabupaten di Sumatera Selatan itu bersama beberapa camat beberapa kepala desa datang di Andri mereka diantara menyampaikan terima kasih karena ada aplikasi yang mereka gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik mereka jadi Pak Kades sama Pak Sekdes tidak lagi rebutan stempel Pak Bambang karena sudah pakai Sri Kandi Pak Kades di wilayah tersebut sudah tanda tangan pakai HP pakai digital dan mereka memberikan layanan publik secara cepat dengan itu demikian juga kepala-kepala puskesmas jadi di beberapa daerah Sri Kandi digunakan dengan sangat bagus tapi di beberapa daerah yang lain memang perlu ada penguatan rumah Baik Pak banyak negara-negara yang sangat menyadari pentingnya Arsip bahkan negara-negara lain pun diarsipkan oleh dia dalam bidang apapun apakah dalam politik apakah dalam perdagangan hubungan banyak yang lain itu mereka selalu menang karena mereka mempunyai arsip yang yang bagus termasuk di Kongres Amerika itu luar biasa itu bahan-bahan Indonesia bisa banyak sekali disana sejauh mana sekarang Pak Andri ini bekerja sama secara internasional iya Pak itu juga salah satu upaya kita Pak jadi ini sekarang sedang kita gulirkan bersama-sama tim nasional tim repatriasi kemarin kita baru meeting dengan komite repatriasi Belanda jadi arsip-arsip yang ada di Belanda yang memang belum kembali karena sejak tahun 90 sebenarnya sudah berangsur-angsur arsip Belanda sudah ditarik Pak tapi masih banyak yang belum dan baru minggu lalu saya meeting secara online dengan tim repatriasi dari Belanda untuk persiapan pengembalian terutama arsip-arsip yang sifatnya rampasan jadi arsip waktu itu arsip intelijen kita itu dirampas oleh tentara Belanda dibawa ke kemudian arsip-arsip algemena sekretari arsip setnek jadi waktu itu kita sudah merdeka tahun 1945 tetapi Belanda masih menganggap itu miliki masih wilayah Belanda maka sekretaris negara Belanda berkantor di Australia jadi tahun 1945 sampai tahun 1949 itu ada arsip-arsip yang mengadministrasikan tentang Indonesia di kantor algemena sekretari atau setneknya India Belanda nah itu ada di Belanda kita sudah hitung kemarin itu lebih dari 2 juta arsip yang mungkin akan segera kita repatriasi kemudian kalau yang ya teknologi sekarang Pak apakah itu masih perlu dikembalikan secara fisik atau mungkin cukup dengan kopinya yang disimpan di digital kalau dalam konteks repatriasi itu harus fisiknya karena itu bagian dari hak bagian dari penghormatan hukum karena itu memang milik atau kuasa negara yang ditinggalkan oleh penjajah itu wajib tetapi kalau kasusnya kayak di Amerika di Library of Congress di National Archive Amerika atau di arsipnya BBB itu banyak sekali arsip-arsip kita dan kami sudah melakukan inventarisasi belum lama Andri memiliki program khusus yang dilakukan secara online dengan arsip nasional Amerika bisa menarik 2700 arsip-arsip tentang PKI termasuk arsip dari CIA jadi kami ingin mendekatkan arsip-arsip itu bisa dirujuk di Andri langsung secara tapi ya itu tadi kita tarik secara online jadi kita memiliki dan ini sedang kita kerjasamakan dengan Amerika dengan Library dibantu oleh KBRI di sana atau PTRI untuk berkomunikasi jadi memang ini yang kita lakukan dengan Amerika sudah jalan kita sedang mempersiapkan dengan Portugal dan Spanyol dan Turki itu berkaitan dengan transip-arsip kita di sebelum abad 16 jadi di 15 sekian di masa Portugis ketika memang kolonialisasi itu belum sempurna ya ketika tahun 16 sekian kan kolonialisasi oleh VOC memang benar-benar sebenar-benar betul-betul sudah sangat efektif tapi ketika masa Portugis itu masih sporadis dan bungkusnya itu masih masih perdagangan dan itu kita sudah kenali arsip-arsipnya dari Turki itu kita sudah inventarisir kita sedang persiapkan MOU-nya dengan Portugal juga demikian dengan Spanyol juga komunikasi sudah jalan itu Pak pernah di Jepang Pak yang menarik kenapa Jepang membuat mobil kecil-kecil itu yang di arsipkan itu Indonesia sebenarnya kota-kota Indonesia jalannya sempit-sempit gitu kemudian mereka membuat itu kalau mobil Europa kan besar-besar itu salah satu manfaat termasuk untuk industri dan sebagainya itu arsip-arsip itu nah seberapa jauh kesadaran seperti itu sekarang sudah ada di Indonesia iya saya saya agak kurang datanya tapi ada beberapa informasi kearsipan masih belum dipakai untuk dasar membuat kebijakan itu nah tetapi ini sedang kita upayakan jadi kita punya program yang namanya program registrasi memori kolektif bangsa nah di program ini diantaranya kita tetapkan kita sertifikasi arsip semesta pembangunan semesta berencana yang istilahnya GBHN pertama kali GBHN pertama kali itu merupakan dokumen yang luar biasa yang diciptakan di masa Bung Karno diketuai Muhammad Yamin dilakukan oleh sekian ratus ahli dokter dengan melibatkan perbedaan tinggi ratusan di seluruh Indonesia dan terkumpul dokumentasi perencanaan yang sangat detil dan sangat hebat ketika kita pelajari kemudian kita sertifikasi sertifikasi pemberian sertifikasi kepada Bapenas itu disaksikan oleh MPR waktu itu Bu Reri yang hadir Bu Lestari Murdiat ini sedang kita rancang bersama Bapenas Dirjen Kebudayaan untuk bagaimana dokumen ini bisa mewarnai dari proses rancangan Indonesia ke depan tahun 2045 jadi ini kita ingin masuk harus dari Andri sendiri kalau dari pihak yang itu saya kira dan dokumen-dokumen ini untuk para pimpinan di Bapenas ternyata sebagian besar sudah punya dan membacanya sehingga mungkin secara sadar tidak sadar itu juga bisa menginspirasi dalam proses penyusunan perencanaan masa depan kita dalam jangka panjang jadi luar biasa sebenarnya Pak ya potensinya kalau dimanfaatkan karena tidak ada yang sekarang tanpa masa lalu betul iya Pak tadi menarik Bapak ternyata belajar S2 si program di UNRIP kalau tidak salah itu juga program program baru baru pada waktu itu sejauh mana sekarang pendidikan tinggi di bidang kearsipan sampai program magister selain diundip ada dimana lagi iya kalau program kearsipan kita sekitar 10 atau 12 sekitar 10 lebih program kearsipan di berbagai perguruan tinggi nah kepenangan Andri itu menjaga kurikulumnya menjaga kualitas pengajarnya dan sebagainya ini sedang kita anu lagi Pak sedang kita gerakkan lagi karena dari review yang saya lakukan untuk penerimaan CPNS di 2 tahun kebelakang ini itu daya saing lulusan jurusan kearsipan itu agak kalah dibanding dengan jurusan kearsipan jadi kita punya data formasi kearsipan secara nasional memanya 2000 nah itu yang mengisi itu rata-rata justru bukan dari jurusan kearsipan jadi mereka kalah di CAT kalah di testnya Pak apakah ini ada yang salah dengan mahasiswanya dosennya cara mengajarnya kurikulumnya apa-apa ini yang sedang kita formulasikan Pak Pak jadi mereka sendiri tidak terdorong tidak terangsang tidak mengambil jurusan itu tapi porsinya malah ditempat di orang lain baik Pak sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan baik kepada institusi tadi lembaga-lembaga pendidikan kearsipan maupun para mahasiswa supaya termotivasi bahwa apa yang menjadi bidangnya itu sesuatu yang penting dan sangat dibutuhkan saya itu tidak menyangka juga karirnya sampai menjadi kepala lembaga karena saya hanya sekolah SPG kemudian saya sekolah Sastra Jawa atau Sastra Nusantara pada waktu itu dan jurusan sejarah jurusan-jurusan ini adalah jurusan yang saya kira kalau boleh dikatakan itu jurusan kering bukan jurusan tidak istilahnya karena tidak mungkin tidak bisa bersaing di jurusan-jurusan yang keren seperti kedokteran teknik dan sebagainya tapi semuanya itu apa ya kalau ditekuni itu akan membawa manfaat yang besar jadi itu tergantung kita bagaimana memaknai pilihan kita sebagai pilihan yang tepat dengan jiwa kita dan kita menjalannya dengan gembira karena kalau saya kadang-kadang introspeksi atau melihat saya kemudian lulusan Sastra Jawa lulusan sejarah anak buah saya itu lulusannya macam-macam dengan dari profil pendidikan dan akademis yang jauh di atas saya jadi itu saya kira karena mungkin keteguhan kita terhadap pilihan jadi bagi mahasiswa yang sudah mengambil pilihan jurusan-jurusan yang memang sudah Anda pilih saya kira harus yakin dan ditekuni dan pasti ada jalan di masa depan kita kalau kita memang sungguh-sungguh memahami apa yang kita kerjakan baik terima kasih terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Imam Gunarto Magister Humaniora Kepala Arsip Nasional RI sudah membuka cakrawala wawasan kita semua pentingnya Arsip dan butuh diputuhkan kesadaran yang luas baik pada para pengambil kebijakan maupun pada calon-calon akademisi yang mengambil bidang atau minat dalam kearsipan sekali lagi terima kasih sukses terus berkarir Pak Imam Gunarto terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum